Hai eh nemu barang lawas nih lemari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Ridwan Arifin di channel Ridwan Tekno kali ini ada CP SP seri 3000 cuman terkendalanya baterainya ya sudah mau rusak atau dia ngecas itu enggak bener ya istilahnya susah ya kalau misalkan dicas itu enggak enggak masuk-masuk Oke disini ada baterai ya baterai ukurannya eh bukan ukuran sih ya standarnya standar KW yang satu merek stamina yang satu lagi merek battery pack Apakah lebih bagus yang mana gitu ya misalnya bagusan baterai pack atau mereknya stamina ya kita akan coba dulu ya sebelum ini saya sudah mencobanya ya mencoba antara kedua baterai ini dalam keadaan kosong dua-duanya dan saya cas dan saya pakai ya maksudnya ya berpake di PSP 3000 dan hasilnya ini sangat mengejutkan ya cuman selisih harga yang lebih mahal di stamina ya harganya berbeda tik 6000 kalau nggak salah di sini ada tulisan logonya logo si PS nya dan belakangnya ini eh menurut saya meyakinkan ya meyakinkan ini kayak mendekati ori dan untuk si emblem atau si citakan atau si logonya ya logonya ini juga udah mendekati ke ori ya gitu ya ini baterainya lebih bagusan yang stamina banding merek yang battery pack ya lebih bagusan merek yang stamina untuk daya tahan baterai stamina di empat jam dan untuk chargingnya di dua jam ya untuk baterai yang battery pack mereknya di dua jam masa pakai dan untuk pengecasan di satu jam 20 menit ya ini lebih selisih dua jam ya dibandingkan yang merek battery pack lebih bagusan yang merek stamina ini disini cuman saya sudah membongkarnya ya membongkar untuk si dalamnya dan si baterainya ini merek mirip-mirip ya merek mirip-mirip baterai Nokia ya Nokia bl5 ini kalau misalkan selnya rusak atau sel baterainya rusak bisa diganti menggunakan baterai sel dari si bl5c untuk si baterai HP Nokia ya tentunya ini bisa sekali cuman harus dimudit dan seperti ini ya dan seperti itu dikonekin dan bisa ditutup ya untuk di namanya di apa sih diganjel ya ini si koneknya kurang enak untuk yang merek baterai pack berbeda dengan merek stamina ini langsung dia langsung plak nggak usah diganjel lagi ya di sini saya akan terangkan dulu ya sebelum kamu atau kalian membeli baterai baterai dan menyalahkan sellernya langkah baiknya si cemosnya cemos dalamnya baterainya ini dicek dulu ya istilahnya kalau misalkan si baterai sel untuk si cemosnya rusak ini mau baterai sebagus apapun bakalan enggak kedetek ya untuk di PSP nya ya di sini saya sudah memodifnya ya memodif untuk baterai cemosnya saya taruh di luar ya karena kalau misalkan di dalam kalau misalkan si baterai semuanya rusak lagi rusak ribet ya saya harus membongkar casingnya dulu jadi kalau misalkan saya taruh di baterainya baterai si cemosnya di luar ini akan lebih cepat ya untuk penggantian si baterai semuanya soalnya si baterai semuanya ini sering terjadi kalau misalkan baterainya tidak terdetek atau enggak kebaca ya di di sistem atau di PSP nya sendiri nggak bisa kebaca dan kalau misalkan dicabut dia langsung mati biasanya ya itu biasanya bisa di IC power dari si PSP nya bisa juga di baterai cemosnya yang enggak nyimpen jadinya kalau kita pasang baterai mungkin ya bukan mungkin lagi sih ini gak akan kedetek lagi mau baterainya bagus atau gimana gitu bakalan mbak ngaco juga ya untuk persenan baterainya biasanya ini kalau misalkan pakai yang ori dia akan staki 100% setelah itu langsung mati ya untuk problem dari si cemosnya yang rusak ya di sini sudah bisa terdetek ya untuk si baterainya dan ini normal ya normal dan ini baterai in use dan disini saya sudah coba ya coba untuk ketahanan ketahanan baterainya lebih lebih bagus untuk yang stamina ya untuk merek stamina ini lebih bagus dan lebih ngeplek aja ya plek langsung dipasang itu enggak usah harus diganjil lagi lebih enak aja dan untuk soketnya juga lebih bagus dan untuk kesimpulannya Ah oh ini nih ini belum ini untuk UMD nya pasti kalian juga bertanya-tanya ya ya Bang itu UMD nya kemana ya itu UMD nya saya lepas ya atau saya enggak pakai karena enggak akan pakai juga ya soalnya kalau misalkan UMD nya ini harus menggunakan disk dan sedangkan disitu harus di firmware di primer 5 ya nggak bisa di primer 6 jadi saya akan hapus atau saya akan cabut dan saya akan kustomisasi seperti ini ya menggunakan baterai pack dan untuk IC nya sendiri untuk BMS nya saya menggunakan si baterai dari original tentunya jadinya agar agar si PR persenan baterainya bener ya kalau misalkan saya menggunakan baterai yang enggak ori takutnya persenan baterainya akan ngaco apa gimana gitu jadi saya menggunakan baterai yang original dan selnya saya buang dan menggunakan baterai pack itu ya dan untuk kesimpulannya untuk misalkan menggunakan baterai pack yang biasa bisa dicopot pasang saya sarankan menggunakan yang stamina ya untuk kualitas yang KW tentunya tentunya lebih bagusannya dan untuk misalkan pengen kekuatannya pengen lama mungkin harus menggunakan baterai litium seperti ini ya Oke disini saya sudah memodifnya yang memodif untuk si baterainya menggunakan baterai litium tentunya dan disini saya akan perlihatkan kepada kalian eh serapi apa ya bukan serapi apa ya penempatannya seperti apa dan bagaimana kita akan mencoba coba cabut dulu ya untuk si bukan stiker ya ini kayak solasi antipanas untuk servicing si HP jadi menggunakan solasi antipanas kalau misalkan ada solasi lain sih pakai solasi lain ya di sini saya sudah menanamkan untuk baterainya ya baterai untuk dari HP bekasan HP Sony ya tentunya dari baterai apapun juga bisa ya dan disini saya menggunakan baterai pack yang Ori dan saya cuman ambil untuk BMS nya aja dan untuk BMS yang Ori ini biasanya PCB nya hijau ya seperti ini ya dan untuk BMS nya seperti ini ya kalau yang Ori itu hijau ya hijau seperti ini dan untuk si circuitnya ini banyak ya untuk si komponennya dan saya akan menggunakan ini di baterai litium nya seperti ini dan kenapa saya tidak menggunakan BMS yang KW karena takutnya si pertesenan baterainya takutnya ngaco ya jadi saya anjurkan atau saya menyarankan kalian kalau pengen nyoba juga menggunakan bekasan baterai yang Ori juga ya jadinya bagus aja gitu ya lebih mantap ya oke di sini saya akan melakban kembali ya cuma elakban ini nempel ya saya akan melakban kembali dan saya akan coba ya untuk baterainya nyala nggak ini ya udah dimodif masa sih nggak nyala gitu kan ya malu-maluin ya sudah ya oke di sini saja langsung saja kita Nyalakan untuk si PSP nya apakah menyala apa enggaknya kita akan coba ya Oh sini ada tulisan Sony komputer entertainment ENC Oke di sini masih loading ya dan baterai jamnya bener dan tidak minta jam lagi di sini sudah terbaca untuk baterainya dan kita akan coba cek di baterai more mission dan terbacanya 100% dan baterainya kisaran di tujuh jaman ya ini lebih awet ya kalau misalkan pengen awet lagi menggunakan 4000 mAh mungkin ya dan apalagi ya coba kita akan tes ya beberapa game sebentar apakah dia langsung turun apa enggak kita akan coba tes dulu ya untuk nyobain game aja ya game ringan aja game PS1 tentunya untuk ketahanan baterainya saya sendiri ini joss gandos ya ternyata saya menggunakan baterai lithium ini lebih awet daripada orinya ya tentu aja ya masa iya sih dan kalau yang orinya cuma 102 1200 kalau yang ini kan jadinya 2300 ya udah kelebihan 1000 mAh gitu ya lumayan juga kalau misalkan lebih bagus lagi pengen lebih lebih antusias lagi menggunakan 4000 mAh kalau enggak baterai tablet tablet kali ya yang 5000 mAh mungkin kayaknya bisa lebih lama lagi cuman kalau misalkan yang pakai yang 5000 mAh mungkin si bagian atau sekat baterainya harus di dirapihkan ya mesinnya soalnya enggak enggak akan cukup ya untuk spesi ukurannya Oke disini saya akan coba dulu ya sebentar doang sini sebentar doang menggunakan game PS1 tentunya ya ini game sangat nostalgia sekali bagi saya ya dulu waktu ngerental di PS1-an ya ini mungkin seperti ini ya kalau misalkan ini game motor paling rusuh ya tapi ini seru ya game ini seru maksudnya picengirnya juga ya oke deh apalagi ya untuk si baterainya kita akan coba cek lagi ya Apakah joss gandos ya apa langsung turun ya untuk si persenan baterainya kita akan coba cek ya karena kita akan fokusnya bukan ke gamenya tapi kita akan fokus ke bagian baterai tentunya ya oke di sini masih loading dan kita akan coba cek untuk baterainya status baterai mana ini nah ini ya masih di 100% ya mantap sekali ini lebih lama dari HP ebook baterai biasanya Oke mungkin segitu aja ya video kali ini thanks for watching I'll see you next time dan jangan lupa klik like dan juga subscribe nya biar enggak ketinggalan video-video dari channel channel ini Oke saya Ridwan bye bye